Fungsi Kuda Secara Sosial Budaya Orang Sumbah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman faunanya. Diperkirakan ada sekitar 350 ribu jenis hewan, yang terdiri atas kurang lebih 250 ribu serangga, sekitar 20 persen dari jenis serangga di dunia, 2.500 jenis ikan, 1.300 jenis burung, 2.000 jenis reptilia, 25 persen dari jenis reptil di dunia, 1.000 jenis amphibia dan 800 jenis mamalia serta sisanya merupakan hewan invertebrata lainnya. Dan termasuk di dalamnya adalah kuda. Ada banyak jenis kuda di Indonesia, antara lain kuda Makassar, kuda Gorontalo dan Minahasa, kuda Sumba, kuda Sumbawa, kuda Bima, kuda Flores, kuda Sabu, kuda Roti, kuda Kori, kuda Timor, kuda Sumatra, kuda Jawa, kuda Bali dan Lombok, kuda Kuningan. Dan dari sekian banyak jenis kuda itu, ada satu jenis kuda yang sampai sekarang sangat melekat dalam nadi kehidupan dan budaya masyarakatnya, yaitu kuda Sumba. Kabar tentang ternak kuda Sumba atau lebih populer dengan sebutan kuda Sandelhut, baik asal-usul, keunggulan maupun kelemahannya, kiranya sudah sangat akrab bagi halayak umum, baik Nusantara maupun internasional. Namun berkaitan dengan fungsi atau manfaat kuda bagi kehidupan masyarakat Sumba, barangkali belum banyak yang mengetahuinya. Ternak kuda bagi masyarakat Sumba, bukan sekadar memiliki fungsi perekonomian, sebagai komoditi perdagangan atau yang diperjual belikan. Tapi kuda juga memiliki fungsinya yang sangat esensial dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Sumba. Fungsi sosial budaya Seperti apakah fungsi sosial budaya kuda bagi masyarakat Sumba? Marilah kita sama-sama menyimaknya. Pertama, sebagai kendaraan angkutan. Mengenai hal ini merupakan fakta umum tempo dulu. Tapi sekarang ini sudah tinggal sedikit orang yang memanfaatkan kuda sebagai kendaraan angkutan. Waktu itu, hampir semua orang Sumba memiliki kuda tunggang dan kuda beban. Kuda tunggang digunakan sebagai sarana transportasi ketika bepergian dengan jarak yang jauh, baik ke acara pesta adat, silaturahmi ke rumah sahabat maupun mengawasi hewan peliharaan yang digembalakan di padang. Sedangkan kuda beban, digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut barang, misalnya hasil dari kebun dan mengambil air dari mata air atau sungai. Kedua, sarana pacuan kuda. Orang Sumba secara umum, menggemari pacuan kuda. Arena pacuan kuda sebagai ajang persahabatan, rekreasi dan popularitas. Ketiga, sarana berburu dan perang. Orang Sumba dikenal juga suka berburu rusa dan babi hutan, serta gemar perang tanding. Disinilah kuda difungsikan untuk mengejar rusa dan babi hutan, serta menghalau musuh dalam medan perang tanding. Sekarang ini memang sudah jarang terdengar. Keempat, sarana adat istiadat. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Sumba, kuda menjadi salah satu bagian penting dari perangkat belis mahar yang diberikan oleh pihak orang tua laki-laki kepada pihak orang tua perempuan. Dalam adat istiadat kematian, kuda juga berfungsi sebagai barang bawaan buah tangan. Tradisi ini semacam kewajiban tapi masih minimalis yang dibawa oleh pihak anak perempuan yang sudah berkeluarga kawin kepada pihak orang tuanya ketika ada duka. Keempat, sarana kebudayaan. Masyarakat Sumba, khususnya di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, mempunyai atraksi adat istiadat kebudayaan terunik di dunia yaitu tradisi nyale. Dalam tradisi ini ada satu pakem yang sangat populer yaitu pasola. Dalam pasola wajib ada kuda, tanpa kuda bukan pasola lagi namanya, tapi lebih pas disebut lempar lembing saja. Kelima, sarana psikologi kebudayaan. Kuda dan manusia dianggap mempunyai hubungan psikologis atau kejiwaan dan kesetiakawanan yang digambarkan dalam pitutur adat, darah oleh ura, bongga olendewa, yang berarti kuda sebagai kawan segaris urat tangan, anjing sebagai kawan sejiwa. Keenam, sarana religius. Hal ini mudah kita jumpai ketika ada orang Sumba yang meninggal, saat dikuburkan disertakan kuda tunggang, sebagai kendaraannya menuju alam baka. Kuda ini akan disembeli, dan dipercaya bahwa arwah kuda akan menemani dan sebagai alat transportasi orang yang meninggal. Memaknai kuda, memaknai kehidupan masyarakat Sumba. Kuda juga memainkan unsur paling penting bagi budaya Sumba yang sudah dikenal dunia seperti budaya adat pasola di Sumba Barat, pacuan kuda dan ikon lainnya yang digelar di Pulau Sumba. Kuda bukan sekadar alat angkutan atau olahraga pacuan kuda tapi istimewanya dalam adat-istiadat perkawinan adat Sumba. Keberadaan kuda memang menjadi ciri khas Sumba. Kuda sudah menjadi ikon mewakili kepentingan tradisi masyarakat Sumba. Kuda Sandelwood selalu menemani orang Sumba dari momen kelahiran hingga kematian. Kuda Sandelwood selalu ada dalam setiap nafas orang Sumba. Seluruh hidup orang Sumba dari lahir sampai mati tidak terlepas dengan kuda, kuda itu kekuatan, dan simbol ketangkasan, jadi semuanya dilambangkan dengan kuda. Kuda juga dianggap sebagai anggota keluarga dalam masyarakat Sumba. dikandangkan di bawah rumah inti, dimandikan, diberi makanan yang baik, dan dijadikan simbol harga diri dan kebanggaan. Bahkan sehari sebelum perayaan Pasola berlangsung, kuda secara khusus dibawa ke pantai untuk dimandikan dan didoakan. Dunia pun sudah menganggap perayaan Pasola sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib diagendakan setiap tahunnya. Kuda-kuda Sumba tetap meringkik, tetap berlaga di medan perang di perayaan-perayaan tertentu. Doa dan puja-puji terhadap kuda yang akan turun berperang masih berdengung di Sumba sampai hari ini, dan terus tumbuh subur dalam kepercayaan marapu, kepercayaan animis dinamisme yang semakin redup ditelan kemeriahan agama-agama monoteis. Sumba dianugerahi sabana yang sangat luas membuatnya menjadi tempat yang cocok untuk mengembang biakan kuda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!